Oke guys, kita baru check out Sekarang kita mau makan dulu Di luar Di Puja Serang namanya Pakai mobil hotel Setelah itu nanti kita kembali lagi Sini ambil koper Baru nanti kita Ke hotel berikutnya Oke guys, kita sudah sampai Di Puja Serang Pusat jajanan Serba Ada Ini ada restonya juga disini Karena Sekarang hari raya Kita cari disini ya guys Halo guys, kali ini kita akan melanjutkan Liburan kita ke hotel selanjutnya Yang masih di dalam kawasan Bintan Lago Resort Tapi sebelumnya Kita makan siang dulu Di dekat hotel ya guys Lokasinya tidak jauh dari hotel Natra tempat kita menginap sebelumnya Tapi lagi-lagi kita harus Membayar sewa kendaraan Untuk menuju kesini Lalu melanjutkan ke hotel berikutnya Sekitar 300 ribuan Kita putuskan untuk coba makanan Di tempat ini Karena pertimbangan ongkos Dan harga makanan yang lebih murah Ternyata ongkos transportasi Yang kita gunakan dari pihak hotel mahal Juga guys Untuk menyewa mobil Kita sarankan menggunakan jasa Dari luar hotel ya guys Karena harganya bisa lebih murah Kelemahan berwisata di resort ini Adalah tidak tersedianya Fresh shuttle Untuk menjelajah sekitar resort Atau akses dari gerbang Masuk ke dalam hotel Jika tersedia Akan sangat mengurangi biaya Yang harus kita keluarkan Untuk transportasi ya guys Ada beberapa warung Yang menawarkan beberapa jenis makanan Dengan harga cukup terjangkau disini Guys maaf lupa di videoin guys Ini makan rendang Rendang padang Ini juga rendang juga water Ini bebek Ini bebeknya istimewa nih guys Enak banget Kalau lagi pakai kecap Kecap Kita makan bebek Nah yang paling enak ini bebek nih guys Bebek gorengnya enak Sama sop Ini sop daging sapi Selesai makan siang Kita lanjutkan perjalanan kita Menuju hotel berikutnya Di area ini Ada tiga hotel yang berdekatan Satu dengan yang lainnya Dengan konsep yang berbeda-beda Disini juga ada area lapangan golfnya guys Hotel yang kita tuju Adalah hotel Angsana Yang terletak di antara hotel Kasia Dengan konsep modern Dan banyan tree Dengan konsep luxury Area ini dikelilingi oleh Hutan alami yang cukup lebat Kita akan menemukan beberapa Monyet liar berkeliaran Di sore hari loh guys Untuk tamu hotel yang menggunakan Kapal ferry menuju Pulau Bintan Disediakan free shuttle antar jemput Dari Malaysia dan Singapura Ke Pulau Bintan Hanya satu jam saja Menggunakan kapal ferry Jati banyak turis dari negara tersebut Datang ke sini ya guys Di sini juga tersedia beberapa aktivitas permainan Yang kita bisa sewa guys Turun nih Ini liftnya belum ready ya guys Belum ada isinya Sayang sekali liftnya tidak berfungsi ya guys Untuk orang tua agak kesulitan Jika harus naik atau turun tangga Jangan dong Nah ini kamar kita guys Kita ambil TPA Land Family Suite Dengan satu kamar tidur twin bed Satu kamar tidur double bed Dan kamar mandi di dalam masing-masing kamarnya Di sini tidak tersedia peralatan memasak ya guys Nah ini kamar utama dengan queen size bed Wow Wow Mike Mike Showernya ada bedroom Ada ibu-ibu guys Halo guys Halo guys Halo guys Oh ada bed tubnya guys Ini buat jemur-jemur Itu ada bed tubnya Ini kamar utamanya Ini kamar utamanya Coba kita lihat sini ada ini kamar kedua eh banyak amat tempat tidurnya ya buat tidurnya ada ini bagian luarnya guys ada jekusinya ini ada tambahan ekstra bed cuma kita minta angkat nanti guys terlalu banyak ranjangnya ini meja nya coba lihat kita kamar mandi berikutnya lebih kecil tapi ada bathtub nya juga guys kita baru sadar ini ini gak ada washernya ya guys ini sistemnya sistem singapur nih gak ada buat bidetnya jadi pake tisu doang guys tisu aja gak ada pintunya gak ada shower washernya gak ada guys disini juga gak ada ya guys gak ada washernya adanya tisu aja bingung juga nih buat tv nya standar ya guys tv nya tv cempat kembali kembali oh my god kembali sebelum ada sebelum ada apa namanya Netflix nah guys PC nya kita komplain kita minta dikasih bloser dikasih guys akhirnya ada bidetnya juga guys kecebo pasangin guys sama teknisinya pantainya indah banget loh guys